Intro Perlu diketahui pemirsa, saat ini RW03 dan RW04 telah menjalankan program mematikan TV pada jam belajar masyarakat yakni mulai pukul 16 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Selain itu, juga ada program merokok di luar rumah bagi orang tua yang merokok. Karena RW03 merupakan klaster kampung wira usaha, maka tak heran jika sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai wira usaha. Salah satunya adalah usaha kuliner. Intro Adanya kampung wisata, utamanya kampung wira usaha di kelurahan kampung dalam ini, memang diharapkan agar perekonomian warga dapat meningkat. Demi kota kediri tercinta Berjuang, berjuang, dan terus berjuang Semua kulakukan, semua kukorbankan Demi kota kediri tercinta Untuk kampung wira usaha, jadi ini saya jelaskan untuk yang pertama. Dari kampung budaya dulu, Pak. Dari kampung budaya, kenapa kami menyebutnya sebagai kampung budaya? Ini karena kampung dalam ini merupakan lokasinya, potensi dari penduduk RW01 ini berkepatan dengan adanya makam Sunan Geseng. Kemudian dari sana juga banyak sekali potensi seperti Reyokonorogo, kemudian juga ada jaranan, kesenian-kesenian lainnya, itu sana pusatnya. Itu kenapa sedikit sebagai kampung budaya. Kemudian di kampung RW02, itu adalah kampung rama anak. Di sana banyak sekali terdapat anak-anak jadi di usia mulai dari Paut sampai dengan SMP itu banyak sekali di sana. Akhirnya kami menyebutnya sebagai kampung rama anak agar apa? Agar menjaga usia anak. Jadi kami ingin mengembalikan anak-anak pada masanya. Kemudian di RW03, itu adalah RW wira usaha di mana semua warga di RW03 ini kebanyakan adalah para-para usaha. Menurutkan saja sebagai tadi, kita ada semacam bordir, rumah bordir. Kemudian ada juga semacam kolam lele, kemudian ada bengkel, kemudian ada laundry, ada homestay, ada usaha kuliner. Banyak sekali usaha-usaha yang ada di keluarga di RW03. Ini banyak sekali. Kemudian yang RW04-nya ini sebagai kampung hijau, karena apa? Karena di sana adalah kampung yang sangat menonjol di bidang lingkungannya, karena bagian besar kegiatan lingkungan, RW04 selalu menjadi juaranya. Jadi kami berharap RW04-nya nanti juga sebagai semacam pusat sayuran organik di kota Timbani. Itu adalah harapan kami. Dan ini dia, klaster terakhir yang ada di kampung wisata Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri. Ya, kampung budaya yang berada di RW01. Di RW01 memang berpotensi pada bidang budaya. Maka tak heran jika RW01 dipotensikan menjadi kampung budaya, karena masyarakat RW01 mengembangkan seni lokal berupa reyok, hadrah, dan juga caranan. Adanya kampung budaya di Kelurahan Kampung Dalem Kota Kediri ini dapat dijadikan salah satu wadah untuk masyarakat, utamanya para generasi muda, agar dapat nguri-nguri budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya. Terima kasih telah menonton! Di klaster ini, terdapat makam Sunan Geseng yang dijadikan wisata religi sekaligus sebagai pusat upacara adat masyarakat Kampung Dalem seperti upacara Grebek Suro. Terima kasih telah menonton! Dengan adanya ide Cemerlang menuju Kampung Wisata Kota Kediri, diharapkan warga Kelurahan Kampung Dalem bersama semua pihak terkait dapat bekerja sama dan berjalan bersama-sama, sehingga di tahun 2017 ini, mampu mewujudkan Kelurahan Kampung Dalem sebagai kampung wisata. Dengan terlaksananya Kampung Wisata ini, kami dari Karangta Runakisno sangat berterima kasih banyak terhadap warga, karena semua ini adalah inisiatif dari warga. Jadi kami sangat bersyukur, karena kami memiliki warga yang sangat kompak, rukun, dan juga guyung di Kampung Dalem ini. Dan juga tak lupa, kami di sini sebagai Karangta Runakisno, Karangta Runakisno ingin mengucapkan banyak terima kasih. Selalu mendukung kami, khususnya untuk Bapak RT, Bapak RW, Ibu RW, semuanya, dan juga LPMK. Dan juga dari Bapak Bisa, Bapak Bikas, semua pihak-pihak yang mendukung kami, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk Kampung Wisata ini, kita membuat empat plaster. Empat plaster itu terdiri dari RW 1, Kampung Budaya, RW 2, Kampung Sinau, atau KLA, atau Rama Anak, yang ketiga, RW 3, itu Kampung Wirausaha, dan yang keempat, RW 4, itu Kampung Hijau. Di jadikannya Kampung Anak itu bersulai apa, Pak? Dilaksanakan dulu di akhir tahun 2016, di Desember, laksanaan. Sudah launching, kita sepakat dari warga, dari kesepakatan RT, RW, sekelurang Kampung Daya. Dampak dari Kampung Anak itu, Pak? Dari masyarakat sendiri, sudah apa, Pak? Dampaknya sangat positif, sangat positif, dan anak-anak juga genderung lebih akrab, antara teman, lebih semangat belajar, lebih memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki rasa etika, yang sekarang memang sudah mulai berada. Harapan ke depan, Pak? Harapan ke depan, keseluruhannya, Kampung Dalem bisa semakin sejahtera, semakin rukun, semakin hidup maju, tidak kalah dengan keluhan-keluhan yang lain. Kampung Dalem bisa! Katar Bismo, kita muda, kita bisa! Ya, pemirsa, itulah tadi empat klaster yang terdapat di Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, yang tengah menuju Kampung Wisata, tahun 2017. Semoga dengan adanya, Kampung Wisata ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Kediri, dan secara otomatis dapat mesejahterakan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri. Akhirnya, saya Yumi Tagustina, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Indonesia, 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 Indonesia ku Pancasila, dasar negara ku